Ayo, cepat masak ini teman-teman. Oh, ini mencoba. Ini so, lagi 5 di 5. Ini anak banget, 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 banget. Masaknya satsut-satsut gampang. Cocok banget untuk menu harian, untuk menu sahur, menu buka puasa. Halo, halo, teman-teman. Gimana kabarnya kalian semua? Kau harap kalian semua baik-baik aja ya sehat fisik kalian, mentally. Dan, gimana? Kalian hari ini masa apa? Hari ini udah sore. Dan, di sini baru selesai harinya. Dan, nanti aku bakalan upload video ini sore juga. Karena, nanti lagi kan mau bulan puasa ya. Dan, selamat menunaikan ibadah puasa. Semangat. Semangat menjalani ibadah puasanya ya bagi teman-teman yang menjalankan. Dan, sekarang. Aku lagi buru-buru. Buru-buru masanya bukan karena apa, teman-teman. Tapi, karena lapar. Buru-buru lapar ini, teman-teman. Kelaperan. Sekarang, hari ini aku mau masak Mihun. Dan, di sini aku sudah siapkan ini sayurannya. Di sini ada Kubis, ada Brokoli, Juga ada ini, jamur. Oh ya, juga ada Kacang Capri juga, teman-teman. Tadi, langsung aku potongin aja Biar cepet gitu ya. Terus, untuk Ikan-ikanannya Ikan-ikanan. Ini ikan beneran ya, teman-teman. Ada udang. Terus, pentol bakso. Juga, daging ayam. Terus, ada Telur juga. Untuk bumbunya di sini, aku cuma pakai ini. Bawang putih dan bawang merah yang sudah aku haluskan. Aku juga pakai ini, bawang peri, untuk taburannya. Biar sedap gitu ya. Dan ini, nihunnya. Udah aku rendam. Udah. Nih, udah. Bagus nih. Ini mau aku potong-potong, biar nanti nggak ribet gitu ya, teman-teman. Ini. Oke, ini minyaknya udah panas, teman-teman. Aku mau masukkan telurnya dulu. Ini mau korak argini aja. Oke, telurnya udah. Ini sudah harum telurnya ya. Kayak bau-bau khasnya telur gitu ya. Terus, ini aku mau masukkan perbawangannya. Nah, ini udah harum banget bawangnya. Jangan sampai terlalu kering untuk bawang-bawangannya. Terus, aku masukkan daging ayamnya dulu. Untuk udangnya, biasanya aku terakhir-terakhir, teman-teman. Biar nggak over-pook. Nah, untuk sayurannya, aku mau tambahin ini, teman-teman. Bell pepper yang warna merah. Ini udah mateng ya, daging ayamnya. Nih, keluar lemak-lemaknya. Terus, masukkan semua sayurannya. Aku masukkan juga tentolnya. Cuma udang yang belum aku masukkan. Nah, sayurannya banyak banget. Nggak apa-apa, teman-teman. Banyak sayurannya. Lebih sehat. Jadi, nanti bisa disimpan juga. Buat kalau tiba-tiba kelaperan. Langsung buka kulkas. Angetin ini. Oke, sambil nunggu sayurannya matang. Aku mau kasih ini, saus siram. Terus, mau kasih kecap ikan. Terus, kecap manis. Garam. Kul juga mau tambahin merica. Terus, kaldu bubuk. Kita aduk-aduk. Baru masukkan udangnya. Terus, aku mau tambahin air sedikit aja. Nih, udangnya udah mulai berubah warna. Aku mau masukkan mihunnya. Ini tinggal dicampur-campur aja ya, teman-teman. Kalau kalian suka lebih coklat warnanya, bisa tambahin kecap. Aku sukanya gini aja. Dan ini terakhir mau aku tambahin minyak wijen. Supaya harum. Ada rasa khasnya gitu ya. Lagi. Minyak wijen ku habis, teman-teman. Terus, tambahin ini. Bawang pre. Biar mantul lita. Aduk-aduk. Nah, ini udah jadi ya, teman-teman. Gampang banget kan. Praktis. Simple. Dan bisa jadi untuk ide menu sahur atau menu buka puasa. Dan tentunya rasanya enak ya, teman-teman. Jadi, siap disajikan. Selamat makan, teman-teman. Enjoy your meal. Cheers. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. what what's wrong it's already done every time i revisit that in my mind i know i'm gonna attempt to scare you in one of these times you're probably gonna hurt yourself where you can't move i don't want that to happen how am i gonna prank you with another else something else we'll see enak banget temen-temen mie nya gak overcook jadinya masih kayak ada kenyal kenyal nya gitu dan gak lembek ya hmm 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 ini antara lapar dan enak tapi emang enak temen-temen temen-temen Kalau ada lomboknya, dikletus enak. Okay, with chili pepper. Aduh, aku tahu aku pernah memalukan ini, aku selalu menikmati ini, jadi aku mendapat 5 dari 5. Aku tidak merupakan ini. Ini anak banget, 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 banget. Dan, nih piringnya Kak Donovan udah habis bersih. Dan, ya kita suka sama masaknya. Dan ini gampang banget ya buat dimasak. Pakai bahan-bahan seadanya aja yang ada di rumah, yang ada di kulkas kalian. Ini masaknya satsut-satsut gampang. Dan, ini cocok banget untuk menu harian, untuk menu sahur, menu buka puasa. Pokoknya simple dan enak banget. Ini bukan karena aku yang masak ya teman-teman, tapi ini emang enak, seenak gitu. Oke, cukup sekian video hari ini. Oke, cukup sekian video hari ini. Terima kasih banyak kode yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir video ini. Dan, kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Juga bisa share video ini ke teman-teman atau saudara-saudara kalian. Dan, semoga kalian sehat selalu dan selalu dimudahkan rejikinya. Dan, ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf dan batin ya. Dan, cukup sekian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax